Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bede Manakristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus Sobat Lemuda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh ramah sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sobatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Lemuda, pada kesempatan ini, pada hari Senin 10 Juli 2023 ini, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan merefleksikan bersama dari Injil Matius. Pada pekan biasa yang ke-14 ini, Sobatku, mari. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus, seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, Anakku, perempuan, baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya, menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai-jumbahnya. Karena katanya dalam hati, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau. Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Melihat dari bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, Sahabatku, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, percaya akan memperoleh kesembuhan apabila ia menjamah jubah Yesus, Sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Sungguh ini mewakili kita semua yang memiliki iman yang utuh kepada Allah. Namung, orang-orang yang mengejek dan menertawakan Yesus karena ingin membangkitkan anak kepala rumah ibadat, Sahabatku, mewakili kita yang memiliki iman yang setengah-setengah kepada Allah, Sahabatku yang terkasih. Mari, Sahabatku yang terkasih, Sungguh kita merefleksikan dari firman Tuhan ini. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman yang utuh kepada Allah atau kurang percaya pada karyanya yang ajaib, Sahabatku? Seperti perempuan yang sakit pendarahan tadi yang memiliki iman yang penuh kepada Allah, Sahabatku. Kita pun sungguh-sungguh diundang memiliki iman yang sama seperti Dia. Kita sungguh diajak menyerahkan segala perkara hidup ini dalam campur tangan Allah yang mengagumkan Sahabatku. Sahabatku yang terkasih, ketika kita semua percaya, maka disitulah Allah mulai berkarya dalam cara-caranya yang sungguh amat luar biasa, Sahabatku. yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad, terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosap sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari, Sahabatku, kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu di dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Ya Allah kami yang Maha Kuasa, tambahkanlah iman kami semua untuk kami semakin kuat dan sungguh percaya akan Engkau, Ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad, terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosap, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Buntur diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bapak Iberkah Dalam. Tuhan memberkati.